lagi kalau apa itu untuk pendakian yang penting safety-nya kita dulu dan nggak usah terlalu memaksakan saya harus semuanya beli nggak harus banyak persewaan untuk pendaki memula kalau bisa sih sekedar saran aja sekedar saran kalau kalian mau lakukan pendakian seharusnya didampingnya orang-orang minimal satu orang yang sudah berpengalaman kalian menyewa usahakan kalian mengecek terlebih dahulu tenda tersebut karena kejadian-kejadiannya di gunung mas untuk pendaki pemula mereka kesulitan untuk memasang tenda tersebut itu yang terjadi pendakian ke Gunung Semeru biasanya normal normal pendakian untuk orang-orang pemula empat hari tiga malam mungkin kalau semua mama kuat pakai ini aja jadi dia nggak sampai habis berbekalan iya selain sepatu ada lagi mas itu soal peralatannya nggak banyak ya dari sepatu udah selana jaket udah sekarang kita jelaskan sarung tangan sarung tangan nah sarung tangan itu juga perlu kita bawa karena buat melindungi tangan kita agar tidak terlalu dingin seperti itu terus sarung tangan juga kita perlu terus habis itu kalau kita perlu kita pakai kerpus kalau mas kerpus atau penutup kepala oh iya nah tapi sih biasanya di jaket memang udah ada penutup kepalanya kalau jelaskan gunung ya tapi kalau kita memang mau bawa kerpus atau alat buat menghargakan gini mungkin shawl itu juga apa-apa masalah pokoknya tadi kembali ke perkatan pertama adalah senyaman kita terus kita juga perlu yang namanya senter senter yang ini modulnya headlamp ya ini modulnya headlamp kepala nah ini tuh penerangan tidak ketika malam hari malam hari headlamp oke headlamp tapi kalau memang nggak ada headlamp maska perlu dipaksakan semua iya bisa aja senter ya senter yang lebih murah habis itu eh ini juga perlu apa ini ini lampu tendang oh iya siap lampu tendang ini kita bawa ketika apa itu mungkin di tanah kita untuk penerangan oke mas tadi udah ya istilahnya alat lindung diri dari iya udah ha 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 terus terus sekarang kita lanjut untuk keperalatan yang kita bawa haa yang dibawa selanjutnya yang dasar aja dasar aja ya soalnya banyak ya mungkin kalau teman-teman disana mau menanya-nanyakan peralatan yang apa saja bisa follow instagramnya sudah saya tampilkan apa Instagramnya Mas Ibnu di Ibnu Adventure Ibnu Adventure bisa langsung DM Mas Ibnu ini kalau nanya-nanya seputar gunung ya Mas ya ha 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 untuk Ano Mas apa peralatan dasar apa aja mas untuk peralatan dasar yang terutama harus wajib kita bawa adalah tenda 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 ini juga sesuai kapasitas kita Mas iya nggak harus beli sewa aja ya murah ya Rp50.000 aja udah bisa kok nyewa kayak gini terus tenda ini juga bermacam-macam tipe sebelum kanan menyewa usahakan kalian mengecek terlebih dahulu tenda tersebut karena kejadian-kejadian gunung Mas untuk pemula mereka kesulitan untuk memasang tenda tersebut itu iya soalnya pas pemula nggak ada trial apa lagi nggak ada tapi meskipun ada trial percontohan kalau dia nggak pengalaman susah itu Mas saya ngalamin udah dicontohin pas waktu masa nggak bisa saya makanya gini Mas yang perlu isilahnya mungkin ini ya Mas ya untuk pendakian kalau bisa sisa sekedar saran aja nah sekedar saran kalau kalian mau pendakian seharusnya didamping-damping minimal satu orang yang sudah berpengalaman iya istilahnya untuk pendakian jadi kalian tidak kesulitan oke nah tenda ini bisa menyewa terus kalau bisa ketika kalian mau nyewa tenda kalian cek dulu tendanya tenda itu lubang atau apa mau mau tenda itu sudah bagus atau enggak jadi kalian tahu istilahnya pelatang kalian ini udah safety nih ketika kalian memakai ini seperti itu Mas tenda penting terus habis itu kita lanjut ke matras nah matras sih bermacam-macam tipe Mas ya kalau ini ini matras biasa ya Mas ya kalau ini matras biasa biasanya untuk anak-anak pamuka dan terus juga ada matras yang aluminium foil yang langsung satu di dalam satu tenda itu juga ada kalau aluminium foil itu yang tahan air itu atau gimana ya sama dia lebih hangat cuma lebih hangat ya bisa meteran maksudnya kalau beli itu bisa meteran Oh gitu kalau ini kan nggak bisa meteran ya segini ukurannya ini mungkin harga 50ribu ini yang tahan air juga ini kalau bawahnya kan tahan air di mes kalau yang ini alasnya terus untuk bantalnya ya kalau bawa ke gunung nggak nggak pakai bantal Mas kalau bawa bantal di hotel atau jelas nggak kira ada mata sudah bantelnya juga tapi sekarang juga Mas ada ya namanya itu sleeping pad namanya sleeping pad atau sleeping bed ya itu 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 saya percoba pendaki itu ada sekarang yang terbaru saya lupa itu namanya Mas jadi ada dia itu yang pakai kompahan angin jadi bisa jadi seperti matras ini terus ada kayak tempat bantalannya siap 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 nah selanjutnya udah ini dari matras terus karier apa karier atau orang biasanya panggilnya itu keryl itu apa itu Mas jadi keryl itu tas tas untuk ke gunung oh nah tas ini juga macam-macam sih Mas ya tergantung apa berarti istilahnya kita berapa lama seperti itu dan kekuatan tubuh kita bawahnya itu berapa berat sih contoh nih Mas saya ini ini Mas mohon maaf saya ini kecil tapi saya bawa karier yang ukuran 80 meter ya kan berarti kan nggak nyaman bawahnya yang ada istilahnya kita yang malah meniksa nyiksa-nyiksa diri kita sendiri jalan ini yang ini karier netnya TNF ya dan not face macam-macamnya banyak mas kapasitasnya cuma 60 liter 60 liter kalau kayak ini tas ini ukurannya literan Mas gitu ini yang 60 liter ke sini juga ada yang 75 liter makanya konsina ini juga konsina juga makanya 80 liter bisa diambil yang 80 liter di dekatkan sini ini yang paling gede ini ya Mas ya tapi sih sebenarnya ada Mas yang paling besar yang di 100 liter pun juga ada pokoknya tergantung fisik kita juga ya kalau Mas Ibnu ini kan badannya kan udah besar kuat tapi ya kalau ini juga kita tergantung gunungnya ya teman-teman kita berapa lama di gunung contoh pendakian ke Gunung Semeru biasanya normal ya normal pendakian untuk orang-orang pemula 4 hari 3 malam 4 hari 3 malam mungkin kalau semua Mama kuat pakai ini jadi dia nggak sampai habis berbekalan ya memang sih disana banyak orang yang jualan tapi kita harus safety dulu safety itu Mas oke Terus habis itu adalah masih banyak ya dasar-dasarnya ada terus ini pas namanya SB sleeping bed Oh yang tadi ya ini bisa buat bantal ini hahaha ini kalau gini bisa buat bantal Mas bisa buat selimu juga sleeping bed kalau tadi itu kalau masa sleeping bed kalau nggak salah Mas iya kalau ini sleeping bed ini ini bakal selimut jadi nah selimut sendiri ini bermacam-macam tipe juga ada yang polak ada yang darkron ada yang 3 layer dan ada yang bulu angsa banyak Mas cuma kembali lagi kalau apa itu untuk tenagaian yang penting safety nya kita gunakan dan nggak usah memaksakan saya harus semuanya beli nggak harus banyak persewaan persewaannya banyak oke terus kalau ini saya rasa saya punya kembali terutama ada Polar yang terbuat dari akhir Polar ini tak pakai ketika mungkin gunung-gunung yang istilahnya nggak terlalu tinggi ya biasanya dia cuacanya nggak terlalu dingin Mas ya cuaca sih saran mungkin sekitar 10 derajat Celcius seperti itu ya kita pakai Polar itu nggak masalah tapi kalau seumpama kita kerasa saya ini orang dari Jakarta Mas saya ini istilahnya suka di udara yang panas terus habis itu eh saya ini kalau udah dingin soalnya takut kedinginan yaudah kalau itu lahirnya gitu pokoknya istilahnya agar kehangatan tubuh kita aja oke oke itu aja mesinmu barang-barang dasarnya ini bisa dijelaskan ini apa ini Mas ini jadi terus ini ya ini ada namanya rain cover apa itu buat apa rain cover ini buat melindungi tas kita ketika cuaca hujan Mas Oh besar gitu ditutupin ini bisa bisa Oh iya Oke untuk selanjutnya Mas Ibnang ini selanjutnya ingat beberapa peralatan untuk memasak ya Oh untuk memasak untuk memasak ini Mas ini yang pertama ada kompor ya kompor portable kompor portable ini ada yang banyak sih apa itu macam-macamnya macam-macam macam-macam tapi yang sering diminati adalah kompor seperti ini Mas yang ini yang katanya sih bilangnya kalau orang toko bilang tuh anti badai anti badai tapi model kompor bunga sih Mas pakai spiritus ya enggak kalau ini nggak pakai spiritus pakai apa pakai gas pakai gas ini Oh pakai gas itu gas portable ini biasanya gas ini buat isi ulang ini loh korek gas nah di Indomaret banyak kok ini gas ini iya banyak kalau emang kalian terlalu mahal harganya di Indomaret kalian bisa beli di toko-toko ini sih orang-orang yang istilahnya isi ulang korek ini biasanya jual kayak gini Mas jadi model kompornya banyak sih kompornya Mas iya kompornya nggak cuma ini kompor tuh berbagai macam kompor ada iya mulai yang apa itu istilahnya nyatuh di atasnya sini tuh langsung kompor juga ada seperti itu cuma sih saya pakai yang ini kompor anti badai ini karena bawaannya itu simple nggak tahu apa itu istilahnya memakan tempat di karir ya kan habis itu sih lebih enak sih dibawa kemana-mana ini kecil juga ya Oke mas untuk ini menamai nesting ini betul nesting saya yang bulet enggak tahu tempat makanan ya ini ya bukan tempat makanan ini ibarat kata tuh kayak kalau kita di rumah tuh panci panci buat ngerebus-ngerebus berarti ya benar bentuknya tempat makanan tentara ya Iya iya ikhla ini yang udah kayak tentara bisa dua berarti ya 12 mantap tapi yang ada yang bulet itu Mas yang nestingnya bulet Oh boleh juga ada ya ini saya punya dua ada yang kotak gini yang lama ada yang baru tuh yang bulet tapi belum enggak ada temen saya itu Oke udah itu aja mas itu aja orang siang yang tadi itu ya yaitu yang yang masuknya itu dari pelindung kepala ya terus karir habis itu dalamnya ada matras terus habitu SB ya kan habis itu juga ada kompor ada apa nesting Oke untuk selanjutnya ya saudara-saudara aku pemeriksa dirumah kita akan membahas pengalamannya Mas Ibnu seputar pendaki-pendakiannya selama ini yang termasuk yang horor itu ya jika kalian suka video ini silahkan ditonton di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh